Intro Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Lera Satinur Rahmat dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam acara informasi pendidikan. Informasi pendidikan kali ini masih hadir dengan informasi seputar Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 yang dilaksanakan di Gedung Pusdiklat Kemdikbud, Bojong, Sari, Depok. Baiklah pemirsa, mari kita jelang informasi pendidikan selengkapnya. Pemirsa Hari Kedua Pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017 pindah lokasi ke Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta dengan agenda acara peresmian pembukaan RNPK 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan ini Presiden Jokowi juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar kepada sekitar 2.844 siswa yatim sejabodatabek. Reporter kami, Muhammad Lubis, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan, rekan Muhammad. Baik, terima kasih rekan Laras. Saat ini kami berada di Jakarta International Expo Center Jakarta, lokasi peresmian pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017. Peresmian pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo juga akan membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 2.844 anak yang merupakan berasal dari Panti Aswan sejabodatabek. Berikut laporannya. Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017. Ada tiga isu penting yang dibahas dalam Rembuk Nas ini. Pertama, peningkatan pemerataan layanan pendidikan. Kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Ketiga, penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap para peserta Rembuk Nas dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menyumbang ide gagasan dalam merespon permasalahan pendidikan di masing-masing daerah. Diharapkan dari Rembuk Nas ini dihasilkan rencana aksi dan solusi yang dapat segera dilaksanakan. Selain itu juga, Presiden Joko Widodo juga membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 2.844 anak. Para pelajar berasal dari 309 sekolah yang dibagi dalam kelompok jenjang sekolah, yakni 909 pelajar SD, 992 pelajar SMP, 223 pelajar SMA, 628 pelajar SMK, 90 pelajar kejar paket, serta 2 pelajar sekolah luar biasa. Mereka merupakan anak-anak dari Pantia Tim Piatu Sekolah sejabatabek yang akan menerima Kartu Indonesia Pintar secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo. Kartu Indonesia Pintar atau KIP merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan, terutama dari anak keluarga miskin untuk dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun atau setara satuan pendidikan menengah. Baik, pemirsa, demikian laporan kami dari JIE Expo Kemayoran Jakarta. Kita kembali ke studio. Silakan, Laras. Ya, baik, terima kasih rekan Muhammad Lubis yang telah memberikan informasi dari lokasi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 di JIE Expo Kemayoran Jakarta. Pemirsa, dari lokasi yang sama di JIE Expo Kemayoran Jakarta, reporter kami Muhammad Lubis kembali akan melaporkan pelaksanaan penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan berhasil melakukan wawancara dengan salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar di sana. Silakan, ke Anda kembali, rekan Muhammad Lubis. Baik, terima kasih rekan, Laras. Saat ini kami masih berada di Jakarta International Expo Center di Kemayoran Jakarta. Presiden Joko Widodo telah membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 2844 anak sejarah Borotabek. Saat ini kami bersama dengan salah satu siswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar. Kita akan tanya-tanya bagaimana dia tadi mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Baik, adik, dengan siapa namanya ini? Jennifer Konstantin. Sekolahnya di dari mana? SMP Hati Suci. Oke, tadi bertemu dengan Pak Presiden bagaimana nih perasaannya? Susah ya kalau diungkapin bagi kata-kata, pokoknya excited banget. Terus, satu kebetulan juga sih, masalahnya kan kalau untuk ketemu Presiden itu kayak orang-orang yang penting gitu kan. Jadi ini aku bersyukur banget sama Tuhan. Ini Kartu Indonesia Pintar ini udah terima, terus kemudian untuk apa ini kartunya nanti dikit? Kartunya udah saya terima, ada di sini. Kartunya akan saya pakai untuk beli kebutuhan sekolah saya. Misalnya kayak kamus, saya kan suka berbahasa gitu dengan bahasa asing. Saya akan beli kamus gitu. Terus, bisa sepatu dan kebutuhan lainnya. Cita-cita dan harapannya ke depan apa ini? Cita-cita saya menjadi duta besar. Dan harapan saya ke depan setelah saya tadi mendengar pidato dari Pak Presiden, saya juga tergerak gitu. Kayak misalkan saya mungkin akan membantu dengan diri saya sendiri. Saya akan belajar untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang Pak Presiden berikan sama saya, yaitu melalui Kartu Indonesia Pintar. Semoga sukses ya, Junya. Baik, demikian wawancara kita dengan salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar. Kita kembali ke Laras. Silahkan, Laras. Baik, terima kasih banyak rekan Muhammad Lubis. Tetap semangat dan juga tetap memberikan informasi aktual dari Ajang Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017. Ya, pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana kami akan segera kembali setelah cedah berikut ini. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, Televisi Yang Santun, dan Mencerdaskan. Terima kasih telah menonton!